Halo Earth, selamat datang kembali bersama saya dan my daily project and we are the Earth ok guys, jadi hari ini kebeneran kita lagi pengen menuruni salah satu project lama kita yang udah ibaratkan gue sendiri secret project ya guys ya ini ya, jadi gue kemarin di belakang kalian tanpa kalian tau gue mengerjakan satu unit motor motornya apa, ini langsung aja nih mobil baru dateng nih nah delika gue yang ngangkut sih guys jadi kita langsung lihat aja nih di dalam balik bagasi ini ada apa kita kasih tau nih guys jadi satu dua satu dua tada ada satu unit motor yang ibaratkan kita mau langsung turunin sekarang dan untuk reviewnya seperti apa mungkin nanti kita akan review guys setelah ini so gue bantu anak-anak buat nurunin dulu ini motornya bisa dibilang ini unik banget sih gue sendiri juga kemarin ngerjain sampai ini motor selesai dan gue satisfy banget gue demen banget kenapa? karena ini lucu banget motornya guys pokoknya tampilannya seperti apa stay tune terus aja guys ya karena ini satu project rahasia gue yang gue bener-bener mau kasih tau kalian dan tentunya satu dua tiga empat lima orang guys lima orang akan nurunin motor ini walaupun ya ini motor sebenernya kecil tapi lumayan berat guys so seperti apa tampilannya akan gue masukin juga disini dan tentunya sembari kita ngobrol-ngobrol dikit disini ada owner E36 Coupe Mister Rizky sedang mengecek mobilnya Ki gimana Ki? Jakarta aman? aman aman amannya motornya sudah turun guys ya jadi kalo kita lihat ini motor bener-bener nah kecil banget guys pokoknya langsung stay tune terus gue kasih potensia buat kalian saksikan langsung aja cuplikannya seperti ini guys see ya oke jadi kalian udah nonton putet-putetnya seperti apa gue langsung kasih tau ini speknya apa aja gue bocorin disini gue panjangin 350 oke jadi gini guys ini adalah salah satu motor bisa dibilang hasil dari bongkahan-bongkahan barang gue di gudang gue yang ibaratkan tadinya itu cuman ada mesin guys ini basicnya kalo gue kasih tau kalian ini mesin Honda Charisma 125cc dan buah ibaratkan kemarin ngobrol sama salah satu temen gue dia pemain motor-motor yang ibaratkan dua tak dan motor-motor retro gitu guys sampai akhirnya gue membuat konsep ini motor harus nyala dengan yang ibaratkan gue cuman modalin mesin karismanya dan tentunya kenapa gue kasih ini menggunakan mesin karisma karena 125cc guys dan langsung aja gue kasih tau ini adalah replika dari Honda Monkey guys kalian bisa cek Honda Monkey itu seperti apa gue hanya mereplika dan menaikkan speknya karena Honda Monkey itu CC nya kecil guys gue kenapa beraniin bikin custom karena gue pengen banget ini motor daily dan tentunya soal surat-surat gue pun pengennya yang tembus gitu bukan monkey baru monkey baru emang bisa disuratin tapi dengan adanya motor custom ini gue juga mau nyuratin karena balik lagi gue disini kalo beli motor atau mobil pasti ada surat jadi ini tinggal gue daftarin aja nih guys langsung aja ini speknya apa gue kemaren dari bagian depan gue membeli stang ini model-model yang app hanger ya guys jadi kalo kalian melihat culture Jepang Jep style itu pasti stangnya tuh di atas sedangkan kalo monkey pada umumnya standar monkey itu segini guys jadi setengahnya dan ini membuat kalo gue jujur aja handlingnya tuh lebih enak ya that's why gue pilih app hanger nih dan tentunya kalo bicara soal body part yang gue beli satu adalah tanky kedua masalah sparkboard depan ketiga sparkboard belakang dan penutup aki guys ini yang gue beli dan tentunya kalo misalkan rangka itu full custom guys jadi ini motor ya bener-bener custom banget gitu ya kita bisa bicara ini perakitannya juga ya harus bener-bener khusus sampe akhirnya ini motor tuh nyala gitu dan sekarang kalo kita lihat ini nyala guys ini headlight depan gue menggunakan daymaker dan ini ada lampu sennya dan tentunya gue pasang gas spontan di dalam rangkanya juga gue bikin ini kayak semi-semi wire tuck jadi kabelnya semua ngumpet nih guys ya jadi ini udah ada jalur kabelnya semua ngumpet jadi ini rapih nih kerongga mesinnya dan tentunya kalo kalian juga yang mau lihat langsung guys ini seperti apa reaksinya kalo gue lagi naik oke jadi gini guys gue mungkin daripada kesulitan disini guys gue pindah ke kamera utama guys stay tune guys oke guys balik lagi jadi ini adalah simulasi soal riding positionnya guys yang gue bilang ini motor kontet banget ya alias kecil banget nih kalo gue berdiri segini guys oh my god jadi bener-bener ini motor tuh gak ada seudel gue sepusar gue gitu ini kecil banget dan tentunya ini motor udah aktif jadi kalian kalo mau lihat ini nyala dan ini nyala ya jadi ini motor udah bener-bener aktif dan kalo bicara soal suara wah nanti ada kejutan yang akan gue kasih tau kalian lagi mengenai motor ini dan mudah-mudahan menjadi salah satu inspirasi kalian dalam membikin culture motor ya dan nih gue tes langsung nih ini gigi satunya nih jadi ya seperti ini tuh motor enak karena ini mungkin belum panas guys sebelum gue panasin jadi agak sedikit berat walaupun sebenernya ini motor ini udah jadi banget ya jadi gue bisa coba-coba guys ini enak banget sih motor gak capek gak apa dan tentunya buat buat anak kecil juga kalo gue bilang ini reasonable banget gitu enak banget daripada kalian membeli mini bike ya mini bike yang harganya kalo engine tuh bisa kepala 2 sampe 30 juta guys tapi kalo kalian bisa merakit honda monkey custom dan bersurat tentunya kalian tuh bisa pake ini motor tuh daily entah kalian mau pake di jalanan entah kalian mau pake itu untuk Sanmori kali guys karena kita pun disini juga sedang merencanakan ada satu kegiatan baru yang akan tampil di earth dan mengisi vlognya earth soal Sanmori guys jadi kita disini juga pengen berbagi informasi soal lokasi dan tentunya exposure soal positif hobi ya guys yang ibaratin kalian bisa lakukan weekend dan menjelang weekend gitu tempatnya asik-asik banget dan gue sendiri gak nyangka di Cerbon tuh wilayah 3 punya tempat seperti itu so langsung gue coba lagi ini karena mesinnya udah lumayan panas kalo bicara soal suara engine ini enak sih jadi gak terlalu berisik hanya saja ini mungkin kedepannya perlu gue finishing that's why gue kasih tau kalian dulu opening dari proyeksi monkey ini gue kasih nama langsung si honda ini adalah honda ketek ya ketek 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 itu apa ketek itu adalah monyet alias honda monkey honda monyet nah ini gue kasih tau nih namanya itu jadi honda ketek karena bikinan cerbon guys ketek itu monyet dalam pengartian bahasa cerbon jadi gue kasih namanya honda ketek ya oke so langsung aja gue coba lagi guys wah ini enak banget sih motor gak perlu kalian jinjit jinjit atau gak susah-susah bawa ini enak banget aduh dan ini gue bener-bener pengen pake buat daily nanti suatu saat gue bisa pake dari rumah muter-muter komplek rumah gue sampai gue bisa ngekantor dan gue akan bikin plat nomor untuk motor ini guys so stay tune aja pokoknya project lanjutannya seperti apa yang jelas ini motor udah jadi udah nyala dan kalo bicara soal spek gue kasih tau lagi ini asnya shock breakernya gue custom guys dan tentunya kalo bicara soal custom meng-custom ini motor udah hampir semuanya custom gitu aduh ini gue lupa nih cara naikin gigi gimana nih oke oke masih masuk gigi guys oke masih masuk gigi guys oke sudah netral dan kita matikan jadi kalo spek adalah yang tadi gue sebutin udah tanky sparkboard depan belakang ini udah app hanger dan kalo bicara soal rem kalo rem gue ini custom guys ini pasang adaptor karena ini pelek berdimensi 10 inch guys ini kecil dan kalo konstruksi shock breaker ini custom guys gue babat gue potong jadi kecil banget pendek cakram depan gue menggunakan punyanya Mio guys dan piringannya juga punyanya Mio jadi itu masuk semua ke velg model jari-jari custom ini dan tentunya kalo misalkan kita bicara soal arm belakang arm belakang itu ini custom ini bikinan sendiri dan tentunya bracket-bracket yang lain juga ini customan juga guys dan tentunya kalo karbo ini gue cuman menambahkan aksen biar agak sedikit racing kali ya guys jadi gue menambahkan open filter juga gas spontan Daytona nih guys gue pake dan ya aksesoris printilan-printilan guys karena gue disini gak bisa nyebutin detail satu per satu seperti apa jadi nanti footage-footage gue banyakin dan tentunya silahkan diliput project kedepannya seperti apa mungkin ada di next vlognya untuk upgrade ini motor dan tentunya gue akan kasih tau bocoran warnanya seperti apa temanya tuh apa gue akan kasih tau di next vlognya karena ini baru pembuka vlog kita gitu guys oke mungkin cuplikan tentang honda monkey segini dulu thank you for my bukan honda monkey guys gue lupa jadi cuplikan soal honda ke tag segini dulu thank you for watching and be the best on it guys see ya